Pemirsa nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kini telah tembus 14.000 rupiah lebih. Dan Pemirsa Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo menilai perlu koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, serta otoritas jasa keuangan. Kekhawatiran publik akan ancuknya rupiah akhirnya terjadi juga. Rupiah masih terus melemah hingga di level 14.102 per dolar Amerika. Namun Bank Indonesia justru menilai kelemahan ini hanya bersifat sementara. Kalau rupiah, kita kan sama-sama mengikuti bahwa ini sekarang sedang ada satu kondisi flight to quality. Dan itu adalah lebih di negara-negara maju itu mengalami sasaran untuk orang mengalihkan portfolio ke negara-negara maju. Sedangkan di negara yang berkembang itu cenderung ada penurunan. Sehingga terjadi tekanan pada nilai tukar di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kami meyakini bahwa ini adalah kondisi yang sifatnya temporer. Yang sifatnya sementara. Dan untuk itu kita tetap harus melakukan koordinasi yang baik dan merespons secara konsisten dan hati-hati. Pemerintah sendiri mengaku terus berkoordinasi dengan BI dan OJK agar stabilitas sistem keuangan Indonesia selalu terjaga. Beberapa kalangan mengingatkan agar perlambatan ekonomi yang Belanda-Indonesia ini perlu diwaspadai. Beberapa indikasinya adalah asing masih terus keluar dari pasar saham. Pada 25 Agustus, net sale asing mencapai Rp697,2 miliar atau Rp5,21 triliun dalam sepekan. Nilai tukar rupiah terus melemah hingga di level 14.067 per dolar Amerika. Dan pasar obligasi juga belum pulih. Dari Jakarta, Fikirian dan Ilham Zarkasih memberitakan.